Madrasah Sanawiyah Negeri Cimahi ngalakonan kegiatan pelepasan atau wisuda Mangratus-ratus siswana tahun ajaran 2018-2018 di MTS Negeri Cimahi Jalan Cipeber Cimahi Selatan Kota Cimahi poes Sabtu berang Pihak MTS Negeri Cimahi miharap etas akumna lulusanteh bisa lewi nyongcolang prestasina Turta mangpaat pikin agama, masyarakat, sarta mampu nului ken atikan kenahambalan anu lewi luhung Satu tas rengse nyorang ujian sekolah berstandar nasional, ujian sekolah berbasis komputer tahun 2018-2018 Wes Sabtu berang, tilu 145 siswa turta siswi MTS Negeri Cimahi kelas 8 di Cindekan lulus Etak lulusanteh di Ebreken dina kegiatan pelepasan siswa-siswi MTS Negeri Kota Cimahi kelas 8 Anu dilakonan di lapang sakola MTS Negeri Kota Cimahi Etak kegiatan pelepasan siswa T di Pitembeyan kucara mapagitamu secara adat tradisional Sunda Satu tas gitu, sajumleng siswa anu prestasina nyongcolang Turta sajumleng guru anu gesbabakti mang puluh-puluh tahun di MTS Negeri Cimahi Nampa pangleler ti pihak sakola Lianti gitu sajumlahin pintonan katut kamonesan para siswa Boh dina widang keagamaan, boh seni budaya dipidangken dina etak kegiatan Lianti diluuhan kumang ratus-ratus siswa, guru turta staf sakola Etak kegiatan te diluuhan ku para orang tua siswa turta pihak kemenang Serta tamu undangan sejenah Kepala MTS Negeri Kota Cimahi Dr. Andes Haji Rudaya MMPD 6 Dina tahun ajaran kiwari, 345 murid ges hasil ngalaksanaken ujian turta dicendekan lulus Dina etak kegiatan wisuda atau pelepasan teh dirina nembraken Sagala rupana dilakonan du masarkana sakum naatikan Anu ges biasa dilakonan di etak MTS Boh dina widang agama, boh widang anu boga potensi kreatif katut widang seni budaya Dipiharap etap para siswa anu lulus teh jagana jadi barudakan soleh-soleha Boga kontribusi pikir bangsa Serta mampu neruskan kanahambalan atikan anu lewi luhur Tentu harapan dari lembaga khususnya Mada Sasanawiyah Negeri Kota Cimahi Setelah anak keluar dari sini Selain misi yang kami candangkan Tentang wujudnya anak soleh dan soleha Tindak lanjut pengembangan untuk pendidikan yang lebih atas Tentu menjadi satu hak anak yang bisa mengikuti di semua jengjang pendidikan Baik unsur yang sifatnya keagamaan, kejuruan, atau sekolah menengah tingkat umum Untuk hari ini yang akan ditampilkan Selain hasil kreativitas anak Yang tentu dengan dukungan dan kerjasama pihak para pembina yang ada di lembaga ini Juga diadakannya untuk hasil pengumuman siswa terbaik tentunya Kemudian juga melaksanakan penerimaan sertifikat Hafid Al-Quran Dan untuk terakhir mungkin kami mengadakan selah terima dengan pihak orang tua siswa Kepala Kemenang Gota Cimahi menawir S.A.G. Ngecesken Dirina Ngarasari Estur Tabagja nyaksian para siswa-siswi MTS Negeri Cimahi Anu harita lulus teh Anu dipiharapku dirina etabarudak teh jagana bisa nulikin atikanana Karena hambalan anu lewi luhur Saya bangga atas kelulusan kelas 9 MTSN 1 Cimahi ini Semoga anak-anak yang telah lulus Bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya Dan bisa meraih kesesan untuk di masa depan Dan tentunya itu berkat jasa para guru Yang telah mendidik mereka Baik secara teori ilmiah maupun untuk beraklakul karima Ngejaulna prestasi barudak atikanana jadi selesai diharapan lembaga Lewi tikitu MTS bisa tandang makalangan Jengsakola-sakola sejena anugus di program Kupamarinta Pihak MTS OG ngerasa rees Lantaran bisa mendalkan sajarah yen lulusan MTS Anu unggul Bisa naratas atikan dinasagala widang Utamana ku ditampana sajumling siswa Disalasai jiman derasa alias cendikia Anu ayah di Jawa Barat Kitu dei di saluaran Jawa Barat Anu pemusungan anak etah hati Jadi motivasi piken MTS Negeri Cimahi Piken nyetak generasi-generasi masa depan Anu kualitas nahade Algi Muhammad Gifari Bandung TV